Halo Sobat Sports, salam jumpa di Lio Sports Channel. Hasil Korea Filikwomen Volleyball putaran ketiga hari ini, Sabtu 16 Desember 2023. Serta daftar kelasemen, top score, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil Korea Filikwomen Volleyball putaran ketiga hari ini, Sabtu 16 Desember 2023. Dai Jeon Reds Park skala 23 versus Hyundai Hill State, dengan set skor 25-17, 25-20, 27-29, 21-25, dan 11-15. Berikut ini kelasemen terbaru Korea Filikwomen Volleyball. Hyundai Hill State naik ke puncak kelasemen dengan koleksi 37 poin, diikuti Hungkook Pink Spiders dengan 35 poin. GS Caltex di posisi ketiga, dengan 28 poin. Sedangkan Dai Jeon Reds Park naik ke posisi empat, dengan 24 poin. IBK Altos di posisi kelima dengan 23 poin. Expressway High Pass di posisi ke enam dengan 12 poin. Dan di posisi terakhir ditempati Ipepper Savings Bank dengan koleksi 6 poin. Berikut daftar top skor sementara Korea Filikwomen Volleyball. Giselle Silva berada di puncak top skor dengan torehan 451 poin. Diikuti Britanni Abercrombie pada posisi kedua, dengan torehan 433 poin. Yasmin Bedardgani di posisi ketiga, dengan torehan 391 poin. Dan Megawati Hangestri naik ke posisi empat, dengan 377 poin. Fanja Bukilik di posisi kelima, dengan torehan 371 poin. Selanjutnya Leticia Momabas Soko naik ke posisi enam, dengan 358 poin. Di posisi ketujuh, ditempati Jelena Melatjenovic dengan 333 poin. Kim Yeon Kong di posisi kedelapan dengan 325 poin. Giovanna Milana di posisi kesembilan dengan 316 poin. Dan Shoui Kang di posisi kesepuluh, dengan 242 poin. Dan berikut jadwal Korea Filikwomen Volleyball di hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023. Expressway High Pass versus Hungkuk Pink Spiders, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head lima pertemuan terakhir Expressway High Pass versus Hungkuk Pink Spiders. Expressway High Pass undul 3-2 atas Hungkuk Pink Spiders, dengan skor akhir 31, 31, 32, 03, dan 03. Demikian hasil dan jadwal Korea Filikwomen Volleyball. Terima kasih dan salam sports.